Musik Kapolres Batubara bersama komunitas sedekah Jumat atau KSJ didampingi Direktur RSUD Batubara memberikan sembako dan bantuan penalikasi kepada anak yatim dan kaum duafa di dua desa yang jauh dari keramaian yaitu desa Seisi Manjur dan desa Kandangan, Kecamatan Laut Tajar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Puluhan anak yatim dan kaum duafa yang terletak jauh dari kabupaten menjadi sasaran KSJ bersama Kapolres Batubara AKBP Ikuan Lubis untuk saling berbagi kepada warga yang membutuhkan Menurut Kapolres Batubara AKBP Ikuan Lubis dua desa yang dikunjungi termasuk desa yang jauh dari keramaian dan sangat jarang dikunjungi oleh pejabat Namun KSJ Batubara hadir untuk berbagi Semoga dengan kehadiran KSJ setidaknya dapat meringankan beban yang selama ini ada di pundak warga terutama dalam suasana pandemi COVID-19 Ketua KSJ Laut Tajar, Kiki Ramadhan Lubis sangat mengapresiasi kepada Kapolres Batubara yang hadir untuk berbagi bersama tim KSJ Kecamatan Laut Tajar di dua desa sekaligus Warga yang kurang mampu di Batubara sangat merasakan kehadiran KSJ di bawah binaan Kapolres Batubara yang sering belusukan membantu anak yatim dan kaum duafa Pada hari ini kegiatan KSJ kami dari Kapolres Batubara bersama KSJ dan juga hadir dari pemerintahan melakukan kegiatan setidak Jumat KSJ yang mana ada di dua desa yang sama-sama kita lihat tadi sudah kami serahkan bantuan sekitar 50 paket di desa Kandangan dan 50 paket di desa Semujur ini kemudahan ini bermampat bagi sota-sota kita kaum-kaum duafa dan kini yatim yang ada di wilayah Kapolres Batubara kami ke desa kami, desa Semujur dan desa Kandangan untuk memberikan paket sedekat Jumat di desa kami semoga KSJ kedepannya semakin jaya dan semakin bermanfaat kepada masyarakat desa kami dan Kabupaten Batubara Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Triberata TV Salam, Triberata Terima kasih telah menonton!